Canva update dengan fitur yang menarik guys Di antaranya kita bisa Menedit gambar-gambar Yang ada mulai dari Tangkap aja Perluas gambar Ataupun bahkan kita bisa membuat Gambar dengan Bantuan AI Penasaran apa aja update-nya Simak video ini sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kamu Tutorial Pada video kali ini Kita akan membahas yaitu update fitur Terbaru di Canva Yaitu namanya adalah Studio Ajaib guys Ketika akan masuk lalu di bawah berenda Itu ada namanya Studio Ajaib Ini baru merilis kemarin Mumpung masih baru Segera kalian coba aja Tetapi sebelum itu Yang perlu kalian ketahui Ada banyak sekali update-nya Oke Apa aja update-nya Kita simak Yang pertama yaitu adalah Animasi Ajaib Disini misalkan Kalau kita punya powerpoint Presentasi misalkan seperti ini Kalian ada fitur tambahan animasi Dibaikan sini Klik animasikan Nah Pada bagian atas ini ada Animasi Ajaib Jadi Kita bisa menambahkan animasi Berdasarkan rekomendasi Dari AI nya Dulu Kalau kita buat animasi Mungkin satu persatu ya guys Tetapi Sekarang dengan bantuan Ini ya Animasi Ajaib Kita bisa membuatnya cukup sekali Klik Klik aja seperti ini Nah Lalu tinggal kita klik mana Nah disini Semuanya yang akan Yang ada disini Akan diberi animasi Dan hasilnya Bagus ya guys Seperti ini Nah seperti itu ya Itu yang pertama Jadi kita Semakin cepat membuat Animasi presentasi Ataupun animasi video Dengan menggunakan Animasi Ajaib Oke Lalu Untuk selanjutnya Ada yaitu Mengedit tanpa repot Disini fiturnya Yang sebenarnya Itu ada 6 ya guys Ini Remove background Lalu Magic eraser Lalu Edit Ajaib Nah ini ada 6 Tapi Yang saya pakai disini Akunya itu hanya 5 ya Yang edit Ajaib ini Tidak ada Kemungkinan ini Hanya untuk Pro personal ya guys Nah tapi Tidak apa-apa Cukup kita gunakan 5 aja Saya rasa yang Remove background Sama Habus Ajaib Teman-teman sudah tahu ya Oke Ada namanya Fitur yang Update baru ini Namanya Tangkap Ajaib Untuk Tangkap Ajaib Ini misalkan Kalian Punya Gambar Suatu gambar ya guys Misalkan Nah misalkan Disini Ada Ini misalkan ya Kita coba ke ini guys Ini kan ada Jawab yang ada disini ya Nah kita klik Edit Photo Edit Photo Nah ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 Seharusnya 6 Ya disini Tidak ada 1 Oke kita klik Tangkap Ajaib Dan tunggu beberapa saat Maka hasilnya akan jadi seperti ini Nah kita klik seperti ini Maka gambarnya orangnya hilang guys Dan tanpa bekas ya Jadi kalau misalkan Kita mengedit di Photoshop gitu Ketika kita menghapuskan disini akan berlubang gitu ya Tapi kalau disini akan hilang ya Yang lubangnya sudah ditutup sama EA nya Wih keren sekali ya Atau mungkin kalau kalian memfoto sesuatu Dan ternyata ada kebocoran seperti ini Ternyata ada gambar orang gitu ya Dengan bantuan ini nanti EA ini nanti jadi bersih seperti ini Ini adalah tangkap Ajaib Ya keren juga ya Nah selanjutnya ada tangkap text Untuk tangkap text Ini fungsinya yaitu untuk menangkap atau mengedit gambar yang sudah ada Contohnya misalkan kalian download misalkan banner warung atau desain apa gitu Dan ternyata ada textnya Sementara kalian ingin gambarnya atau desainnya Kalian bisa menggunakan AI di Canva Caranya gimana Cukup mini misalkan ini ya Ini ya misalkan klik kanan Lalu salin gambar Seperti ini Lalu masuk ke sini Langsung di paste ya guys Paste Copy paste ya Maka nanti akan ada seperti ini Setelah itu Kalian pilih edit foto Seperti ini Lalu pilih tangkap text Dan tunggu beberapa saat Dan hasilnya seperti ini guys Tadi yang awalnya gambar Sekarang kita bisa mengedit textnya Klik-klik disini kan warung sebelah kan Richard Misalkan disini ganti Kang Ebu Z misalkan Warung sebelahnya mungkin disini Ini textnya diganti-ganti aja Sesuai yang kalian butuhkan Berapa pesanan Misalkan 08555 Nah ini kalian bisa mengedit semua text yang ada disini Jadi kalian Kalau misalkan ingin design sesuatu Kalian gak perlu mulai dari 0 Langsung aja di klik gitu Langsung bisa di edit Oke itu ya guys Untuk yang satu lagi Itu gak bisa ya guys Karena Yang fitur ini Untuk yang pro Personal ya guys Jadi saya gak bisa menggunakan fitur yang ini Oke Selanjutnya Ada fitur Perluas ajaib Nah ini fitur yang keren juga ya guys Fitur perluas ajaib Misalnya Contohnya Misalkan Kita cari gambar Ini ya Misalkan kita punya gambar Ternyata setengah badan ya Kita minta full Kita klik edit Perluas ajaib Itu ya Lalu kalian ini Geser Sesuai keinginan kalian Lalu klik Perluas ajaib Dan tunggu hasilnya Dan hasilnya seperti ini guys Sudah kalian lihat Disini ada Empat pilihan Yang pertama Pakai Seperti ini Yang kedua Pakai celana Wih keren juga ya Yang ketiga Seperti ini Yang keempat Seperti ini Tinggal kalian pilih Yang mana guys Saya rasa dari Gambarnya ini Realistik semua ya Hasilnya bagus-bagus Atau mungkin Kalian Misalkan Mau generate Disini ada Misalkan Meja Gitu ya Meja Graph Photo Sekiranya Terpotong Kalian bisa Generate Lainnya Misalkan ini Ya H ini Misalkan seperti ini Kita edit Kita Bukan tangkap text ya Peluas ya Peluas Lalu kita Perluas Seperti ini Kita akan coba Cek hasilnya Ini Perluasnya Luas banget nih Semoga hasilnya bagus Klik Perluas ajaib Dan hasilnya Seperti ini guys Sudah Perlihat Yang pertama Hasilnya Seperti ini Yang kedua Seperti ini Ya Wih Bagus-bagus juga ya Seperti ini Yang ketiga Ini lebih bagus lagi Lebih detail lagi Ada gini-gininya Ya Yang keempat Seperti ini Wih Ini Keren-keren semua ya Yang awalnya Cuma Segini aja Satu potong Sekarang jadi full Wih keren Ya Oke Itu untuk Yang Peluas ajaib Sekarang Kita ada Update-an lainnya Yaitu Yang pertama Ada Penghasil gambar AI Dari OpenAE Penghasil gambar AI Dari Google Jadi kita Bisa membuat Gambar Dengan Teks yang Kita tuliskan Misalkan Bodengkap Beruang Skateboard Maka nanti akan Muncul Bodengkap Beruang Seperti itu ya Tapi sebelum itu Ada satu lagi guys Sebelum situ Disini ada Alia ajaib Jadi disini Pada bagian awal Yang awalnya Cuma untuk Mengganti ukuran Sekarang ada Beberapa pilihan Yang baru Yang pertama Yaitu terjemah Jadi dimana Kita bisa Terjemahkan Ya Disini Kita klik Misalkan Ini ya Kita klik ini Terjemah Ini pilih bahasa Misalkan Bahasa Korea Saya tidak bahasa nih Tidak bisa bahasa Korea Terapkan Mungkin semua Terjemahkan Desain yang ada Tanpa membuat salinan Oke Klik Terjemahkan Dan Kita tunggu Broseknya guys Kalau berhasil Klik buka Presentasi Dan Nanti akan muncul Seperti ini guys Widih Keren banget nih ya Sekarang Walaupun Kita Tidak bisa bahasa Korea Ini sama AI Dibuatkan presentasinya Menggunakan Bahasa Korea Kita tidak bisa Bahasa Korea Dengan AI Dibuatkan Bahasa Korea Atau Bahkan Bahasa lain Kalian bisa Mencoba-cobanya Ini yang Ali Azaib Atau bisa Merubah Menjadi Dokumen Jadi Yang awalnya Desain Dirubah Menjadi Lebih Ringkas Ubah Menjadi Doc Jadi Nanti Hasilnya Seperti ini Ringkasan Semua Tag Misalkan Ubah Menjadi Dokumen Tunggu Beberapa Saat Yang ini Lebih lama Kita tunggu Atau Kita coba Fitur yang lain Biarkan dulu Selanjutnya Fitur Lainnya Ini ada Beberapa Penghasil Gambar Misalkan Disini Kalian Pilih Aplikasi Lalu Kalian Geser ke bawah Kalau bagian atas Tidak ada Kalian Geser ke bawah Lalu Pilih Deli Deli Ini adalah AI Untuk membuat Gambar Dan gratis Tetapi Gratis Dengan limit Untuk limit Ini kita bisa Menggunakan 25 kredit Per bulan Sepertinya Karena Ini masih update Kemarin Satu hari kemarin Ini akan update Lain Maksudnya Kreditnya Refresh Kembali Kedua Lima Ini Dua Amat Karena Kehilangan Satu Ya Karena Saya uji Coba Akan update Lagi Refresh Lagi Pada Tanggal Satu November Kemungkinan Satu bulan Sekali Update Jadi Satu bulan Kita punya Jata 25 Gambar Atau 25 Kredit Sekarang Kita coba Misalkan Oh iya Untuk Promnya Kalian Harus Menggunakan Bahasa Inggris Biar Hasilnya Maksimal Disini Saya Gunakan Contohnya Misalkan Ini Indonesia Umun Lalu Kita coba Aja Klik Generate Dan Tunggu Hasilnya Ya Guys Oke Dan Hasilnya Seperti Ini Ya Oke 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 Hasilnya Manita Maudiren Ya Guys Ini Oke Tinggal Kalian Coba Coba Aja Ya Nanti Mau Gambar Apa Nanti Kalian Tulis Aja Ya Oke Itu Untuk Deli Selanjutnya Ada Lagi Yang Namanya Yaitu Imagine 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 Ini Punyanya Google Ya Guys Ini Sama Seperti Yang Deli Ya Pakai 25 Credit Disini Sudah Saya Sudah Pakai 5 Credit Jadi Jatah Tinggal 20 Ya Guys Nah Ini Sama Kita Tulis Apa Apa Aja Yang Kita Ingin Kan Disini Kita Klik Generate Dan Kita Lihat Hasilnya Ya Guys Dan Ini Adalah Hasilnya Oke Seperti Ini Lalu Ini Ya Guys Dari Keduanya Hasil Keduanya Pasti Hasilnya Berbeda Ya Ini Menurut Kalian Gimana Ya Bagus Yang Bagaimana Ini Kayak Orang Yang Foto Ya Tapi Ini Lebih Seperti Lukisan Oke Dan Ada Satu Lagi Yaitu Aplikasi Yang Namanya Adalah Media Ajaib Untuk Media Ajaib Ini Ini Ada Yang Gambar Sama Video Untuk Video Ini Saya Tidak Bisa Menggunakan Maaf Fitur Untuk Membuat Video Menggunakan AI Tidak Tersedia Di Negara Atau Tipe Akun Anda Kemungkinan Ini Pakai Akun Canva Yang Pro Personal Ya Guys Saya Saya Pake Edukasi Jadi Tidak Ada Oke Ini Yang Saya Buat Dari Sebelumnya Sekarang Kita Coba Buat Lagi Sekarang Dengan Prom Yang Sama Untuk Prom Kalau Kalian Bisa Bahasa Inggris Gunakan Google Translate Seperti Ini Sekarang Kita Klik Buat Gambar Untuk Yang Disini Yang Di Media Ajaib Kita Mempunyai Ini Ya Mempunyai Kredit Itu Sebanyak 500 Per Bulan Sepertinya Sepertinya Karena Apa Karena Kita Ini Baru Update Hari Ini Kemarin Dan Kita Disediakan 500 Kredit Dan Akan Disi Lagi Pada Tanggal Satu Bulan Depan Jadi Kemungkinan Serat Kemungkinan Ya 100 Kredit Per Bulan Atau 100 Kredit Per 2 Bulan Atau 3 Bulan Kita Tunggu Aja Bulan Depan Ya Yang Penting Kita Dapat Kredit Banyak Nih Ya Nah Dari Sini Kita Lihat Kalau Yang Dari DLI Itu Dua Gambar Lalu Yang Imagine Itu Juga Dua Gambar Kalau Yang Media Kita Dapat Empat Gambar Dan Haslinya Menurut Kalian Realistis Yang Sesuai Dengan Indonesia Yang Mana Guys Kalau Menurut Saya Yang Ini Yang Ini Lebih Mirip Gitu Ya Lebih Mirip Yang Ada Di Indonesia Seperti Ini Kayak Orang Raja Nih Ya Oke Ini Saya Perbesar Misalkan Seperti Ini Misalkan Seperti Ini Ya Guys Edit Foto Lalu Perluasa Jaib Nah Kita Bisa Menjadi Lebih Lebar Entah Kalau Misalkan Dibuat Perluasa Jaib Ya Dan Ini Juga Sama Tinggal Ini Kita Klik Klik Pilih Yang Mana Ya Oh Ya Ini Perluasa Aditnya Tadi Tidak Jalan Ya Gara Gara Kita Klik Oke Kita Tunggu Dulu Berarti Perluasa Jaib Dan Kita Tunggu Hasilnya Oke Dan Hasilnya Seperti Ini Ya Ini Tidak Sesuai Harapan Yang Kita Ingin Kan Cuma Satu Orang Buat Hasil Baru Ya Jadi Kita Kalau Misalkan Kita Perluas Itu Sesuai Dengan Keinginan Kita Kita Ulangi Langkahnya Biar Kita Mendapatkan Hasil Gambar Yang Benar Benar Kita Inginkan Oke Dan Ini Hasilnya Guys Ya Biar Hasilnya Maksimal Tidak Saya Luaskan Full Tapi Segini Dan Disini Tinggal Kita Pilih Mana Yang Sekiranya Bagus Ya Antara Dua Inilah Ya Yang Ini Atau Yang Ini Hasilnya Bagus Ya Oke Sepertinya Bagus Oke Ditutup Misalkan Kita Perluaskan Lagi Bisa Nah Kita Perluaskan Nah Kita Perluaskan Lagi Coba Jadi Ini Dua Kari Perluasan Dan Kita Lihat Hasilnya Dan Hasilnya Seperti Ini Guys Oke Menurut saya Sudah Bagus Sudah Oke Oke Guys Itu Untuk Video Kali Ini Gimana Menurut Kalian Mengenai Studio Ajep Yang Baru Update Di Canva Oh Ini Ada Beberapa Si Ya Mungkin Kalau Kalian Tertarik Kita Bersi Video Selanjutnya Gimana Menurut Kalian Silahkan Tujuh di Kolom Komentar Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh